Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademi trainer. Otak kita itu ternyata perlu dilatih. Dan Rick Hansen, seorang pakar neuroscience, mengingatkan kepada kita bahwa cara kerja otak kita itu lebih senang mengingat hal-hal yang negatif dibandingkan hal-hal yang positif. Jadi bila tidak ditreatment, tidak dilatih, maka yang ada di pikiran kita itu kebanyakan hal-hal yang negatif. Karena memang demikian cara kerja otak. Maka mari kita kemudian membiasakan diri men-treatment otak kita agar yang teringat itu hal-hal yang positif. Dengan cara mensyukuri berbagai nikmat yang datang kepada kita. Atau kemudian mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang mengenakkan kita. Yang jelas positifnya lebih domina dibandingkan mengingat hal-hal yang negatif. Supaya hidup kita semakin positif. Begitu juga bagi Anda yang terbiasa memberikan sambutan, memberikan inspirasi, atau mungkin memberikan pidaku. Agar materi yang Anda sadikan itu sistematis, maka itu juga perlu dilatih. Dan salah satu melatihnya adalah dengan cara Anda menuliskan dalam bentuk narasi. Tidak usah panjang-panjang, cukup satu halaman, fontnya 12, satu spasi. Maka ketika Anda mau sambutan, Anda atau mau memberikan inspirasi, atau Anda memberikan pengarahan, atau pencerahan, sambutan di hadapan banyak orang. Kalau sudah ditulis dalam bentuk narasi, maka nanti yang Anda sampaikan itu lebih sistematis. Jadi pendengar lebih mudah memahami apa yang Anda sampaikan, dan kemudian lebih mendalami apa yang kemudian juga Anda sampaikan. Jadi pendengar tidak mencari jejak, ini intinya mana sih? Atau audianya tidak memahami apa yang Anda sampaikan. Mungkin Anda puas, tapi audianya lemas. Karena tidak paham terhadap apa yang Anda sampaikan. Jadi, yuk latih otak kita untuk men-sistematisir apa yang biasa kita sampaikan. Baik dalam sambutan, dalam training, dalam pidatu, dalam pengarahan. Agar kemudian yang terpucat yang didengar oleh audian itu lebih sistematis. Biasakan menuliskan dalam bentuk narasi. Insya Allah apa yang Anda sampaikan masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Selamat mencoba. Terima kasih.